Lihat seperti apa giganya Om Irul yang ada di karoseri Irsyad Putra. Langsung ke Irsyad Putra karoseri. Oke, langsung kita ke sana. Oke, bos. Apakah ini miliknya Om Irul? Nah, yang ini punya Om Irul dan yang satu itu ada yang punya orang dari Semarang. Oh, jadi ada dua, sama-sama tiga ya. Kenapa ini kok banknya pakai yang seperti itu? Nah, yang harus disarankan dari binas Gerhubuan, mas segini, mas seharusnya Om Irul tak sarannya pakai segini. Terima kasih. Sudah beli giga ya? Eh, kemungkinan kalau istri nambah lagi nggak. Enggak lah, istri satu setiap. Oh, istri satu setiap. Setiap sampai mati. Oke, itu nanti giganya mau dibikin boys seperti siapa? Oh, oleng. Angkat ban nggak lo? Angkat ban nggak? Ya dong. Masa mau ngebrek oleng? Nggak mau oleng. Nah, masuk harus oleng ya? Oleng lah, mas Angga. Sekarang ada di karoseri mana? Rsyad Putra karoseri. Rsyad Putra karoseri. Rsyad Putra karoseri, Subah. Tapi masih supir siapa kira-kira? Nah, iya itu ripusnya mau pakai siapa? Admin Dimas. Ini? Muratnya baris tonang ini? Enggak. Kalau saya punya pendapat ya. Gimana kalau dibawa oleh Kim Jong-ung aja? Masuk. Sobat kiri. Kalau tidak oleng gimana, Sam? Tak bom. Tak bom. Oke, nanti kita mau lihat seperti apa giganya Om Mirul yang ada di karoseri Irsyad Putra. Langsung ke Irsyad Putra karoseri. Oke, langsung kita ke sana. Cuman ini belum diapa-apain karena proses itu lama. Lama ya. Kemungkinan berapa bulan, berapa minggu? Tiga bulan kayaknya. Karena ini konsepnya itu memang nanti untuk pengaman, bumper, terus catnya itu mau yang belum pernah ada. Oh, yang belum pernah ada. Ya, pengaman hampir-hampir mirip. Cuman ada desain semacam gini. Bumper di bagian depan nanti silver play button itu tak pasang di bumper. Mantap, mantap. Ya. Gak takut pecah tuh silvernya. Ya, gak apa-apa. Orang-orang namanya udah dipakai. Gak apa-apa. Yang penting kan udah bikin video pas unboxing kan dulu pas YouTube berbatang gitu ya. Oke. Jadi nanti untuk catnya insya Allah kita disupport langsung dari Siken. Langsung dari pabrikan. Oh, langsung dari pabrikan. Nanti ada vlog itu dari pabrikan. Disupport. Dikasih sama Siken. Ya, jadi kualitas, high quality. Warna, warna. Mantap, mantap. Untuk warna ya, untuk warnanya. Untuk warna kalau Om Irul itu memang paling suka itu merah ya. Merah. Dulu Om Irul kredit motor juga merah. Kemarin ngicil kaos juga merah. Ngicil kalau kaos pesenang Om Irul. Itu motor yang sering di jeburin ke... Yang motor sering di jeburin ke sawah juga yang merah. Buat syuting sama soleh itu di dunia tertawa itu merah. Itu motor dulu ngutang lho. Ngutang. Malam ini pagi mau syuting, malamnya itu saya ngutang. Di tetangganya ini. Oke, pokoknya ikutin terus ya. Ya, ya. Oke, siap. Selamat ya. Selamat, selamat, selamat. Selamat. Oke, siap. Jangan lupa selamat. Oh ya, jangan lupa selamat. 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 Halo, masih bersama dengan saya Kang Mas Andi. Dan kali ini saya ada di depannya... Giga nya Om Irul nih. Saya ada di karoseri Irsyat Putra. Selamat. 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 Seperti yang telah kalian lihat di samping saya ini, penampilan giga nya Om Irul sementara... Untuk baknya itu Warnanya seperti ini Warnanya merah Merah apa ini namanya Merah marun ya Merah marun dan Dari pengamannya juga Masih Pakai Seperti itu Nanti saya mau tanya-tanya Sama bosnya Irsyad Putra Kenapa giganya Om Irul Kok dipasang bak seperti ini Bak seperti ini Dan juga pengamannya itu Kok masih pakai pengaman yang Seperti itu ya Halo bos Apakah ini Miliknya Om Irul Nah yang ini punya Om Irul Dan yang satu itu Ada yang punya orang dari Semarang Oh jadi ada dua Sama-sama tiga ya Kenapa ini kok baknya Pakai yang seperti itu Yang harus disarankan Dari dinas berhubungan Mas harusnya Om Irul tak saranin pakai segini Tapi gak tau Om Irulnya mau atau enggak Oh yang tak saranin Baknya itu kecil Baknya kecil ya Sesuai standar Pisup ya Oh standar ya Jadi itu cuma untuk Tes awal ya Supaya bisa lolos Ya supaya bisa lolos Kalau bisa pun Om Irul Ya tak sarankan segini Tapi kalau Kalau perkiraan Pasti dia enggak mau Coba nanti Pokoknya Yang dari karoseri itu Ijinnya ya ukurannya Sebenarnya Cuma biasanya Kalau karena tuntutan muatan Ukurannya itu harus besar Biasanya overload Itu yang masih rame di Antara sopir Sama pedugas itu Jadi kayak gitu ya Di timbangan Atau di mana Biasanya gitu Overload intinya Overload ya Pokoknya untuk perkembangannya Nanti kita mau Ikuti terus ya Pokoknya aku saran ke Om Irul Ukuran segini om Yang disarankan Tapi Jenengan Monggo Mau yang ukuran berapa Tapi kalau Saran dari karoseri Dan dinas berhubungan Itu ini Oke Om Irul gimana Bagnya seperti ini Mantap ini mas Ini sesuai izin Sesuai izin Oke dan ini adalah Tampilan dari bagian belakangnya Ini juga Masih pakai standar ya Belum tersentuh Sama sekali Untuk bagian belakang Dan untuk bagian kanan Maupun kirinya Ini masih sama Sama sekali Tidak ada Stiker Ataupun Tulisan-tulisan Ini adalah Tahap awal Dari Gigenya om Irul Setelah masuk Di karoseri Irsyad Putra Untuk penampilannya Gigenya om Irul Sementara ini Masih terlihat Anak ya Sam Kita belum tahu Pokoknya Seperti apa Kedepannya Tapi yang jelas Ini untuk sementara Menggunakan Bag yang Seperti itu Selain dari Gigenya om Irul Disini juga ada Armada lain Yang masih Ngantri Selamat menikmati Terima kasih Jadi ini Gigenya om Irul Bentar lagi Kita akan Kedatangan Dinas Perhubungan Ada Tes katanya Tes kelayakan Dan yang disana itu Gigenya Orang lain itu Juga sama Masih pakai Bag Sementara Supaya Itu bisa Lulus dari Dinas Perhubungan Nanti ada Tes dari Dinas Perhubungan Bag seperti itu Adalah Bag yang Disarankan Dari Karoseri Dan juga Dinas Perhubungan Terima kasih Sub indo by broth3rmax